Al-Junaid Al-Baghdad lahir di Nihawan, Persia, tetapi keluarganya bermungkim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam masyarakat Imam Shafi'i, dan akhirnya menjadi kodi di kepala Baghdad. Kamu tidak akan bisa mencapai hakikat ubudiah selama dirimu masih diperbudak oleh sesuatu selain Allah. Untuk mengangkat derajat seseorang ke jenjang lebih tinggi, maka harus melalui empat masalah, meskipun amal ibadahnya sedikit, yaitu melalui kesempurnaan iman, budi pekerti yang baik, merendahkan dini, pemurah, dan sifat-sifat penyentun. Rahmat Allah diberikan kepada orang fakir dalam tiga situasi, saat ia makan, saat ia bicara, saat ia mendengar. Siapa saja yang menyebut asma Allah tanpa bersaksi dan diyakininya, maka kata yang diucapkan itu bohong belaka. Kiranya tujuanmu menjalankan sholat, jangan hanya melaksanakan kewajipan saja, tanpa adanya perasaan bangga bertemu dengan Allah. Iblis tidak akan pernah menyaksikan Allah sekalipun sangat taatnya, sedangkan Nabi Adam tidak kehilangan persaksiannya kepada Allah sekalipun ia berbuat kemaksiatan. Jalan apa saja yang ditempuh seseorang dalam mengerjakan ibadah adalah sesaat, kecuali jalan yang ditempuh oleh Muhammad SAW. Dalam pada itu, siapapun yang tidak mengikuti petunjuk kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, maka janganlah ia mengikuti pendapatku, hal itu karena pendapatku berasal dari Quran. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.